ini menunjukkan betul-betul nol, gak bisa dihapus ini ini betul-betul nol, Masya Allah nanti emasnya ini pulang, bangga betul-betul saya melihat sendiri, ada orang nol total ibu rumah tangga, punya anak dua mikirin uang, mikirin istri, mikirin anak lu bisa bacakin ini jadi, jadi motivasi jadi kan motivasi anda, motivasi teman-teman terima kasih mbak tapi kok lupa ya Allah alam yang penting paham, sekali lagi lupa tidak benar, yang penting paham ulangi mbak, hadirin itu yang hadir satu kalau hadir dua tinggal nambahin ayo atau yang hadir laki-laki sepuluh, nambahin atau hadirinah gitu lho mbak kalau yang hadir perempuan tiga ke atas hadirat, hadirat, hadirat ya betul, makanya ada pakek yae hadirin wa hadirats mbak pakek yae mbak, nyata gitu yang terhormat hadirin nah, itu di wakaf hadirin wahadirats gitu mbak, paham gak mbak? mbak, tes terakhir rasul fi'il tes terakhir rasul fi'il mbak, satu kali lagi bertiga langsung, semuanya muslim isif alatuh huruf dari mana tau isim? ada muh terlalu lama mbak, pusing nanti mbak ada muh mabni atau murab? murab dari mana tau kok murab? tidak ada di lima puluh masukkan murab masuk katagori mana? bener mbak, jangan pusing mufrat karena tidak ada gitu-gitu artinya muslim satu coba bahasa arahkan muslim dua tambahin ya yuk atau nah, seratus tiga ke atas laki-laki atau perempuan banyak atau ada gak disini kumpulan muslimat? itu ada laki-lakinya gak? gak ada kalau ada banji mbak masukkan kumpulan muslimat ada muslimat itu perempuan semua mbak kok kalau muslimin laki-laki semua ada muslimat kalau laki-laki yang satu namanya ya bencong itu paham-paham ini mbak cukup paham ini nomor lima dan sembilan tidak penting itu praktek dalam baca kitab anda menguasai ini sudah menguasai isim di lapan puluh persen di dunia kurang dua puluh persen berarti sudah lumayan langsung habis baca kit berani gak terus saat ini pusing gak tanyakan dulu santai aja hari ini hari santai karena tiga hari kalau dua hari saya gak mau mbak ngurusin jeningan nantinya mulai kasihan yang lain tapi karena tiga hari biarlah anda sebagai motivator aja motivator teman-teman Ustadz ini gimana istirahat dulu seperempat jam atau langsung main enggak dur jam berapa jam 1 ay 2 jam setengah jam lagi setengah jam lagi atau setengah jam lagi dur langsung tambah fiil sampai dur saya cukupnya nanti langsung nanti berarti fiil habis asar asar selesai fiil langsung habis asar pendalaman isim fiil besok bagi baca kitab ngeri gak mbak ternyata aja baca kitab cukup satu hari berani sudah ini bismillahirrahmanirrahim masukkan tutak tak ya Allah masukkan saya Allah isim gitu udah bismillahirrahmanirrahim masuk gitu lho mbak ayo langsung ke fiil sampai dur buka bukunya fiil halaman 10 ini sudah ada berapa jam tadi Ustadz 2 jam kurang 2 jam kalau ini jelas gak pusing bertiga mbak jengan ini hampir 2 jam pusing gak waduh kok pusing saya penting paham saya penting paham tapi paham pak ya ini kalau pusing ditambah gak materinya fiil atau istirahat gak apa-apa yang penting paham yang penting paham sekali lagi pusing anda karena banyak materi yang nol gitu lho jadi saya gak menyalahkan anda pusing itu lho yang penting pak pak ini ayo pindah ke fiil mantep jadi satu hari baca kitab nanti udah buka fiil halaman 10 11 buka halaman 11 mbak lia masih kerja ibu matagaya jangan pusing ini kan masih kerja artinya beliau masih ngajar mikir anak didik masih kerja bu ya jadi kan kalau ini pernah belajar gak apa-apa pokoknya bu Reni sama kalau bulia gampang lah ada suaminya katanya gitu lho tanggung jawab gitu lho bisa itu kalau bisa coba tak mencoba itu aja mencoba itu nanti kalau gak enak ya nulis disini aja sambil duduk coba aja S1 Ustaz coba wah mantep itu udah nanti dulu saya tak nulis ini dulu nanti praktiknya ada disitu nanti mantep sudah ini sejarah saya gak pernah namanya apa itu namanya Ustaz atau apa namanya itu Stilus apa Stilus ya Stilus Stilus darinya apa pen oh pen nama Stilus oh gitu ya gak pernah ya ini udah biarin udah semuanya buka halaman halaman 10 ada 11 ada VL tak tulis langsung hafalkan ini mantep nanti praktiknya disitilus nanti VL ada 3 ada namanya VL Maldi istilah Pak ada namanya VL mudur ada namanya VL Amar 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 itu perintah udah langsung Pak hafal kanan 1 menit Pak Mbak Rini VL ada 3 VL apa mudur Amar hafal dah Bismillahirrahmanirrahim VL mandi ada 3 3 bentuk apa itu Fa'ala di Fatkah semua 2 Fa'ila Fatkah Kasper Fatkah ketiga Fa'ula Fatkah Dumah Fatkah ulangi Mbak Fi'il mandi ada 3 bentuk yaitu Fa'ala Fa'ila Fa'ula Mbak artinya begini Mbak saya bilang khusus Ustadz sekali lagi jangan Anda menerangkan pada murid bahwasannya Fi'il itu ada 2 Mujarrat dan Mazid Mujarrat yaitu ada yang Sulasi ruba'i humasi sudasi pusing murid itu yang namanya ruba'i humasi sudasi itu di dunia hanya 0,0001% ngapain memusinkan murid dah roja ruba'i pusing nggak penting itu hanya 0,1% yang penting 3 artinya begini Mbak daripada Anda pusing tulisan Arab kata kerja mesti 3 huruf Mbak pegang dulu duduk itu namanya kata dasar bahasa arusnya sulasi nggak penting 3 huruf contoh duduk jalasa memukul doroba menolong miliaran triliun saya ulangi tulisan Arab 99,9% adalah 3 huruf paham ini namanya fi'il fi'il itu kata kerja saya tulis fi'il fi'il berarti kata kerja makanya ada istilah Mbak ada istilah fa' fa'ala ini namanya fa' fi'il paham ini namanya ain fi'il ini namanya saya contohkan yang fa'ala yang dicontoh begini nasoro ini di fakah semua sama dengan fa'ala khasibah sama dengan fa'ila khasuna sama dengan fa'ula ini Mbak istilahnya istilah nasoro non namanya fa' fi'il sot namanya ain fi'il istilah saja istilah paham ya coba Mbak khak khak namanya sin namanya ain fi'il non namanya istilah saja istilah paham wal khasil ada 3 huruf Mbak kalau ada tulisan arab 3 huruf kok di fakah semua itu namanya madi atau fakah kasor fakah itu mesti madi atau fakah doma fakah itu mesti madi paham hanya 3 huruf contoh non sotrok saya tulis saya buka di kamus namanya menolong khaksin bak saya buka di kamus namanya hitung mukasabah menghitung khaksin nun artinya bagus Mbak bertiga langsung ini bertiga saja yang lain tidak penting Mbak bertiga Mbak fi'il mandinya nolong apa Mbak ulang lihat fi'il mandinya menolong apa Mbak menolong sudah satu Allah fi'il mandinya menolong apa Mbak nasoro gitu loh mau saya jawab ulangi langsung bertiga ini pertanyaan saya penting mengandung tujuan gitu loh mohon maaf mengandung tujuh ulangi fi'il mandinya menghitung apa Mbak fi'il mandinya bagus apa Mbak coba Mbak fi'il mandi itu apa kalau kata tadi fatkah semua fatkah kastro fatkah fatkah itu yang berubah-ubah yang mana Mbak yang tengah namanya ada yang di fatkah ada yang di kastro ada yang di hidung pertanyaannya Mbak saya ulangi Mbak menolong fi'il mandinya apa Mbak menolong fi'il mandinya apa ini loh nasoro masa pusing ulangi ini saya khawatir jadi saya khawatir kalau Anda pusing itu loh ulangi Mbak menolong fi'il mandinya apa Mbak coba Mbak menolong itu nasoro andai kata saya ikut yang kedua saya karokati nasiro atau nasuro boleh gak kira-kira tidak boleh Mbak tidak boleh jawabannya tidak boleh menolong wajib difat kalau tidak boleh dikasro tidak boleh di hidung contoh-contoh menghitung bacanya apa Mbak bolehkah dibaca khasubah atau khasabah tidak boleh bagus fi'il mandinya apa Mbak wajib dibaca khasubah tidak boleh khasubah tidak boleh khasubah tidak boleh kalau difatkah malah isim nanti Mbak bukan fi'il namanya isim masdar nanti saya ulangi wajib di dong pertanyaannya Pak mengapa Pak kalau nasiro kok difatkah kok tidak boleh dikasro boleh di domah menghitung wajib dikasro bagus wajib di domah Anda minta jawabannya gak kira-kira Mbak betul jangan pusing saya cerangan betul berani mengapa nasiro tidak boleh dikasro mengapa menghitung dikasro mengapa bagus di domah jawab siapa ya jawabnya adalah besok 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 jangan sekarang pusing nanti itu kelas pengarah tapi tolong ingatkan saya besok harus bisa Pak Jeringan pulang harus bisa saya terangkan nanti jawabannya apa Mbak contoh contoh ada jimlansin mbak jimlansin awas mesti Jeringan pernah jawab tolong jawab khusus Mbak Rahma aja jimlansin fi'il madrinya apa Mbak awas ini Mbak Rahma jawab jelasan Mbak mengapa kamu fatka Allah memang memang seperti itu salah mesti ada jawabannya tidak mungkin jawabannya apa besok aja jangan mikir sekarang mesti ada jawabannya saya nanti yang menjawab tenang saja tapi kelas pengarang tidak main main saya bilang tiga sama dengan empat tahun subhanallah tidak main main sudah paham ini paham ya sudah jawabannya apa tadi perubahan tengah pada fi'il madri jawabannya besok sekarang ini ini sangat penting sangat penting sangat penting sekali tolong ditulis ini sangat penting berarti besok pagi harus hafal tulis disini bukunya langsung ditulis ikuti saya kisih kisih fi'il kisih kisih isi cara mengisi isi satu bentuk nyamadhi apa jawabannya mbak ada tiga yaitu apa tadi fa'ala kok fa'alu fa'ala fa'ilah nah itu jawabannya paham ini kisih kisih yang kedua perubahan ain mandi ainnya mandi dirubah-rubah bisa fa'ala bisa kasro bisa dong apa jawabannya mbak apa besok itu aja pusing kisih kisih yang kedua perubahan ain mandi fa'ala fa'ilah fa'ullah adalah besok paham ini sudah masuk sudah sekarang yang ketiga bentuknya mundurek hal sama itu sudah terjawab bentuknya mundurek berarti sudah alaman 11 sama sudah gak saya tulis coba lihat alaman 11 bentuknya mundurek saya tulis bentuknya mundurek ada tiga 1 2 3 yaf'alu yaf'ilu terus yaf'ulu sudah bentuknya mbak tulis berarti jawab tadi bentuknya mandi kan fa'ala fa'ilah fa'ullah bentuknya mundurek apa yaf'alu yaf'ilu yaf'ulu paham ini sudah sekarang kisi-kisi yang keempat cara membuat mundurek hal 13 tulis cara membuat ilmu mundurek hal 13 sudah sekalian mbak mbak halaman ini halaman sebelah ini mundurek ditulis hal 13 yang atas ini kecil hal 13 mundureknya mbak hal 13 sekarang buka halaman 13 yang namanya fi'il amar mesti kejadiannya pasti dari mundurek itu kaedah fi'il mundurek kejadiannya mesti dari mandi jadi ini adalah asal mandi itu asal kalau pernah mondok itu ada khilaf antalab dasroh dan kufah ada yang mengatakan yang asli mandi ada yang mengatakan yang asli itu adalah isim tidak penting itu kelas pengarang wal hasil mbak fi'il mandi itu dasar asli fi'il mundurek membuatnya dari mandi fi'il amar nanti membuatnya dari mundurek sudah masuk sudah bismillahirrahmanirrahim sekarang saya dalami coba lihat cara membuat fi'il mundurek bacakan saya mbak halaman 13 cara membuat fi'il mundurek yaitu fi'il mundurek yaitu fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mundur namanya anita atau anita terserah anda tadi milih apa tadi anita aja jadi yang namanya fi'il mundurek yaitu fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mundur anita coba lihat anita mbak artinya mbak yak di depan hanya contoh mbak bisa yak alu naf alu taf alu af alu bulih yak hanya contoh bisa yak ilu naf ilu taf ilu af ilu bulih yak hanya contoh yak ulu naf ulu taf ulu af ulu paham gak ini mbak depannya boleh pokoknya diantara empat tapi ini udah masuk ya jadi cara membuat fi'il mandi di mana fi'il mandi awalnya didahului salah satu dari huruf mundur anita paham sekarang kisih-kisih yang kelima kegunaan anita adalah tulis sekalian gak apa-apa kegunaan anita anita adalah untuk mengetahui pelakunya sekarang ditulis gunanya anita adalah untuk mengetahui pelakunya dah tulis hal 13 coba lihat hal 13 sudah cukup hal 13 sudah saya tulis disitu anita berarti anita untuk apa pelakunya coba kalau ham ya pelakunya adalah saya bahasa saya bahasa arahnya anak makanya ini adalah simbol kalau dalam fisika apa namanya simbol H2O H itu simbol dari hidrogen O simbol dari oksigen contohnya gitu paham ini anak diambil hamnya sebagai simbol berarti anak artinya biasa jadi kalau adet fiil mundurek depannya ada ham ya berarti artinya pelakunya siapa saya kalau depannya nun berarti pelakunya adalah kita makanya kita bahasa Arabnya adalah nak nagnusay amil nunnya sebagai simbol H2O yang jurusan fisika ada gak ini gak ada biasanya anak-anak saya tes anak-anak itu saya tes coba bu jaringan nanti kasih sedikit aja sedikit ini ada ada gelas gelas kaca saya kasih es es batu saya kasih air saya tutup rapat rapat lama-lama mbak keluar namanya apa ini mbak keluar apa namanya ini rapat ini rapat sekali mbun mbun itu simbolnya dari mana mbak dari 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 dalam bocor namanya mbak mencair terus mbun padahal tertutup rapat gak bisa mbun gak bisa tertutup rapat tapi tetap ada akhirnya tetap ada walaupun rapat ngangin-ngangin gak ada yang masuk rapat sampai dilas mosok dari mana tulisan itu fisika gak penting lah nanti aja sepenting mbak mbak ulangi mbak kalau Anita itu hamjah menunjukkan saya kalau nun menunjukkan kita dah kalau yak itu saya tulis itu untuk menunjukkan siapa laki-laki satu dua tiga ke atas khusus laki-laki yang goeb-goeb itu tidak diajak bicara dah kalau tak ini bebas kalau tak itu untuk laki-laki satu dua tapi khusus yang had yang hadir diajak bicara atau perempuan baik hadir atau tidak baik hadir atau tidak contoh begini mbak baik hadir atau contoh mbak saya contohkan Z contohnya contohnya saja saya bilang saya contohkan saja Fatimah Fatimah itu perempuan mbak Fatimah pergi saya tulis pergi itu zaba pergi itu zaba saya buat Fatimah naghebu saya kasih nun itu betul enggak tapi kalau ini terlalu apa jangan ini sekilas aja biar ini contoh untuk jeningan nanti kalau jeningan pasti paham salah pak karena Fatimah itu adalah tidak diajak perempuan yang tidak diajak bicara berarti go menggunakan tak gitu pak salah nun paham ini coba bahasa europe saya pergi saya pergi saya tulis boleh enggak pak enggak boleh harusnya itu paham enggak ini teman-teman apakah kita semua jadi pergi hal hal itu apakah hal nahnu apakah kita semua jadi pergi hal nahnu yadhabu ila jawa boleh enggak pak kita semua pergi iya boleh enggak tidak bol harusnya apa enggak penting ini enggak penting yang penting ada sedikit bahasa sedikit bahasa udah ulangi bakgunanya apa Anita untuk mengetahui pelakunya kalau ya pelakunya enggak usah ditulis kan ada bukunya tadi saya kalau non pelakunya kita kalau ya pelakunya laki-laki yang goib tidak bicara kalau tak bebas malahan laki-laki untuk ustaz yang lain ada enggak ada perempuan yang menggunakan ya ada apal enggak yang suruh yang ulangi ayo bersama-sama yang suruh yang suroni yang terus perempuan tan suruh tan suroni menggunakan apa itu mengapa besok udah itu kelas pengarang jangan mikir pak itu itu kelas besok pokoknya hari terakhir itu kelas pengarang pokoknya Anda seorang kiai pulang insyaallah cari sudah dan paham ini pak sekarang kisiki dur jam berapa ustaz yang setengah satu sudah jangan dihapus dulu istirahat istirahat kita sholat setengah satu maksudnya sudah berapa berani setengah dua biasanya kalau di Jawa saya istirahat satu setengah jam tidur saya suruh tidur gak boleh main-main harus tidur kalau memang gak tidur lebih baik langsung jam setengah dua main gak apa-apa tidur gak tidur di siang gak pernah tapi gak pusing ya terima kasih canggih ini ya berapa ini canggih sudah putranya berapa oh baru satu makanya belum lupa ini kan dua sudah kita tutup hal-hal bersama-sama semoga Allah meridikan jangan dihapus ini kita teruskan selesai fi'in subhanallah berarti nanti asar baca kitab ngeri gak Pak Indah kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatuh kalau Ustaz sepakatnya jam berapa kita ikut jangan penting gak pusing gitu loh jadi setengah dua atau yang dua gimana jadi mungkin setelah ini kita berikut sholat berjamaah dulu di tampil kiri ada mushollah disana juga ada mushollah tapi lebih besar biasanya buat peserta melatih lebih enak di sini sebelah sini mushollahnya nanti setelah itu kita makan siang dulu disini kalau ada yang mau pulang silahkan tapi kayaknya yang menghidap juga karena disini ada kamar banyak dan daripada bulan balik kalau misalnya mau per korangnya cuma 30 ribu per sebuah dan juga pakai AC ya mengartilah mengartilah kalau dia bilang itu mungkin selanjutnya selanjutnya di selanjutnya matanya mungkin selanjutnya saya terbuka dari 10 tempat nge-brand option mungkin saya option lagi ya Ust. Maulana Ust. Ahmad Rijali terus Ust. Ahmad Hassan Bin terus Ust. Ahmad Amir Humzah selamat menikmati selamat menikmati